Kekaitan dengan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap oleh penyelenggaran negara di lingkungan Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan terkait dengan pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa Sumatera tahun anggaran 2018-2022. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan 25 orang, yaitu orang yang diamankan di Jakarta dan Depok, Jawa Barat, 8 orang di Sumedang, mengulangi 8 orang di Semarang, 1 orang di Surabaya dengan rincian sebagai berikut. Jakarta dan Depok, Jawa Barat, 1, SYN, PPK, BTP, Jakbar, Jakarta bagian, eh, Jawa Karta bagian, Jawa Bagian Barat. FAD, PPK, Perawatan Prasarana Perkereta Apian, 3, DEW, Asiparis, DJKA, Kementerian Perhubungan, HNO, Direktur Prasarana Perkereta Apian, Kemudian DIN, Direktur PT IPA, 6, MUH, Direktur PT DF, 7, RIY, Staf PT DF, 8, DWI, Staf PT DF, 9, KAR, Staf PT DF, 10, MHJ, Pengemudi, 11, WAR, Pengemudi, 12, DAD, Pengemudi, 13, PAR, VP, PT KA, Manajemen Properti, 14, AF, PPK, BPKA, Sulsel, 15, AGS, Staf PT IPA, 16, DEN, PNS, Kemudian Semarang, 1, BN, PPK, BTP, Jabakteng, 2, PTU, Kepala BTP, Jabakteng, Ketiga, ANY, Staf PT IPA, 4, SUR, Staf PT IPA, 5, HEN, Staf PT IPA, 6, AYU, Bendahara Pengeluaran BTP, Jabakteng, 7, FRE, Staf PT IPA, 8, SEP, Pengemudi, Di Surabaya, ada 1, YOS, Direktur PT KA Manajemen Properti, sampai dengan Februari 2023. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.